Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran saat ini berjudul Kenyamanan, Keamanan, dan Kemakmuran yang Ideal. Saudara-saudara, kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran yang ideal adalah kenyamanan. Keamanan, dan kemakmuran dalam bingkai kesucian dan kekudusan Allah. Dimana dalam kenyamanan, keamanan, serta kemakmuran yang dimiliki seseorang, ia hidup dalam persekutuan dengan Allah, dalam pengabdian kepada Allah, hidup di dalam kekudusan dan kesuciannya. Irama ini tidak mudah terwujud di dalam kehidupan seseorang. Jujur saja, jarang sekali orang yang bisa memiliki kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran yang benar ini. Sebab pada umumnya kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran diukur secara materi dalam jumlah dan kualitasnya. Maka orang berusaha untuk memiliki sebanyak-banyaknya yang orang lain juga miliki, dengan kuantitas yang lebih besar dan kualitas yang lebih tinggi. Saudara-saudara, dunia kita ini adalah dunia yang sudah terkutuk dan terhukum. Jadi, masuk zaman perjanjian baru, dimana Allah menyediakan kerajaannya, dan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, melainkan kebenaran, damai sejahtera, dan juga cita oleh roh kudus. Maka, kita harus masuk di dalam kerajaan Allah tersebut. Kalau bangsa Israel berorientasi kepada kerajaan Allah secara duniawi, Tetapi, umat perjanjian baru tidak lagi dituntun oleh hukum, tetapi oleh roh kudus untuk dapat berpikir, berperasaan seperti Tuhan Yesus, dimana Tuhan Yesus menjadi hukumnya. Jadi, sangat keliru kalau orang Kristen kembali pada konsep kerajaan Allah perjanjian lama yang masih dalam bingkai duniawi. Ironisnya, banyak orang Kristen yang masih memiliki bingkai berpikir umat perjanjian lama, doa yabes, perpuluhan, persembahan buah sulung, dan seremonial, bukan tidak boleh melakukan hal-hal tersebut, Tetapi, tekanannya harus sudah dalam roh dan kebenaran. Karena kesalahan ini sudah begitu parah selama puluhan bahkan ratusan tahun, maka banyak orang, termasuk gereja, tidak menemukan kekristenan yang sejati. Saudara-saudara, kita harus memiliki bingkai berpikir yang baru sebagai umat perjanjian baru. Orang percaya yang masih berbingkai umat perjanjian lama, pasti memburu kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran secara duniawi. Tujuan umat perjanjian baru bukan pemerintahan Allah secara dunia seperti bingkai kehidupan bangsa Israel. Melainkan kerajaan Allah secara rohani dalam bingkai pemerintahan Allah, kesucian Allah di mana umat pilihannya tidak harus berdarah daging keturunan Abraham, tetapi keturunan Abraham secara iman. Hukumnya bukan hukum Taurat, melainkan Tuhan sendiri. Jadi harus menjadi seperti Yesus. Berperilaku seperti Yesus yang adalah model anak Allah. Kalau kita melihat kehidupan banyak orang Kristen hari ini pada umumnya, mereka berkulit Kristen. Namun dalamnya perjanjian lama. Maka Tuhan Yesus berkata, tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terperihalalah kedua-duanya. Kantong yang digunakan untuk tempat menyimpan anggur dikenal dengan istilah kirbat. Saudara-saudara, Anggur baru harus ditaruh di kirbat yang baru. Kalau anggur baru dimasukkan kirbat tua yang terbuat dari kulit, maka kirbat tersebut bisa pecah atau bocor. Anggur baru disini adalah kebenaran di dalam Injil yang harus dimasukkan dalam bingkai pemikiran umat perjanjian baru. Sayang sekali banyak orang Kristen yang bingkai berfikirnya itu masih bingkai berfikir umat perjanjian lama. Maka tidak heran kotbah-kotbah yang disampaikan itu kutipan-kutipan perjanjian lama yang secara mentah dimaknai sebagai kebenaran yang bisa dikenakan untuk umat perjanjian baru. Memang perjanjian lama itu kaya dengan hikmat. Tetapi apa yang diajarkan Yesus lebih dari hikmat-hikmat yang diberikan kepada umat perjanjian lama. Yang karenanya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata Banyak nabi-nabi dan orang-orang benar ingin mendengar apa yang kamu dengar dan melihat apa yang kamu lihat. Karena orientasi berfikir umat perjanjian lama masih pada dunia dan hukum Taurat Merupakan bingkai berfikirnya Maka orang Yahudi disebut menyangkal Allah Maka orang Yahudi disebut menyangkal Allah Kalau mereka menyembah Allah lain dan tidak mengikuti Taurat Tapi orang Kristen dinilai menyangkal Yesus ketika ia tidak mengikuti jejaknya Dahulu kita pikir yang disebut menyangkal Yesus adalah mereka yang pindah agama Sejatinya banyak orang percaya yang tidak pindah agama namun sudah menyangkal Yesus Yaitu ketika mereka tidak mengenakan kehidupan Yesus dalam hidupnya Saudara-saudara ketika seseorang mengenakan gaya hidup anak dunia Sejatinya ia sudah menyangkal Yesus Ini yang dimaksud dengan dibenarkan oleh iman yang berarti harus diperbarui Dan hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah Berkat yang luar biasa terjadi pada zaman penganiayaan Orang-orang yang berani mengaku percaya kepada Yesus langsung dianiaya hingga mati Tetapi kondisi itu membuat mereka bisa menerapkan, dibenarkan oleh iman Secara konsekuen dan konsisten Jadi keberanian mereka meninggalkan percintaan dunia dan dosa Mengkondisi mereka memiliki iman yang benar Saudara-saudara demikian kebenaran saat ini Tuhan Yesus memberkati Sola Grazia